Oke kembali lagi bersama saya di youtube channel Andri Rawan Official TV 2 aja dalam video kali ini saya akan coba mereview game sepak bola lagi shopee yaitu ada eFootball 25 jadi dalam game kali ini ada beberapa upgrade-an ya mengenai ada timnas Indonesia dan juga ada tim dari Indonesia yaitu Persib Bandung oh ya ini merupakan resmi dari pihak Konami jadi bukan modifikasi dari konten kreator manapun ini resmi dari Konami Cup jadi ini merupakan saya kira pertama kalinya timnas Indonesia dan juga tim Indonesia ada di game dan sudah berlisensi resmi seperti eFootball kali ini oke sebelum lanjut videonya langkah baiknya sobat maklumat subscribe untuk mendukung channel ini terus berkembang dan tanpa berlama-lama mari kita simak videonya sobat oke kita sudah masuk di dalam game eFootball yang coba saya mainkan ya di hp saya sobat ini merupakan game eFootball milik saya ya saya belum begitu ya belum begitu jago untuk main eFootball ini baru ringan lah baru iseng iseng saja so fitur-fitur di eFootball kali ini ada arsenal ya untuk fiturnya ada di exhibition disini kita lihat ya disini ada timnas Indonesia ini dia coba kita langsung masuk gameplaynya saja kita coba melawan dari timnas Jepang untuk versi Bandung sendiri ada di EFC Elite 2 itu sudah ada versi Bandung so oke untuk pemainnya juga sudah lengkap banget disini kita coba atur formasi untuk squad dari timnas Indonesia oke coba kita atur untuk timnas Indonesia pemainnya juga sudah ada real face ya rata-rata ini dia ada race gamenya udah ada Roorat Mangun, Nathan, J.I.C.S. juga sudah ada Calvin Verdong, Tom Haye dan juga ini Sandy Walls ya ini dia udah ya real face ya untuk pemain cadangannya ini Asunawi sudah real face ya ini Asunawi ada Marcelinho juga udah menggunakan mini face-nya udah sama disini penjaga kaunnya sudah real face untuk jerseynya sudah air sepul Jepang juga sudah menggunakan jersey terbarunya sob kita atur-atur formasi dur sob oke kita langsung masuk di dalam langkah kali ini ya e-football 25 antara Indonesia dan Jepang di kualifikasi Piala Asia yang nanti akan bergulir tanggal 10 November kalau gak salah ya oke ini dia kita langsung masuk di dalam gameplay pertandingan e-football 2025 dia raffle strike kita langsung masuk di dalam gamenya sob oke tuh grafiknya sudah keren ya untuk e-football oke sip raffle strike oratmangun arselino alah bisa dipenjaga pemain dari Jepang ya saya sendiri tidak begitu jago main e-football sebenarnya cuma ini ya review katanya ada timnas oke goal pertama untuk timnas Indonesia melalui ragnar oratmangun sob di awal-awal babak pertama ingin main gamenya nanti kalian bisa download di playstore ya nanti juga disitu sudah lengkap ya untuk fiturnya e-football merupakan ya game yang mobile cukup menarik ya untuk tahun ini sebelumnya saya bermain FC24 tapi sudah berhenti atau pensiun lama jadi saya coba main e-football ternyata menarik sob minum e-football jenner raffle strike shoot tinggalah masih membentur listar gawang coba kita main e-football ya untuk pertama kalinya ini sob game yang cukup menarik ya oke xion, suzuki ragnar, raffle, strike oke rizky rido juga sudah real fast ya cuma uratmangun saya kira tidak real fast ya kan kepalnya oke ragnar, raffle, alah google, dituduan untuk level permainan bisa diatur sob ya saya menggunakan level reguler karena belum begitu uncak aku main e-football ini jadi masih menggunakan level reguler sob oke strike hitam, sulaiman, umpan, panjang, ragnar, ragnar, ragnar di sini sob awalnya game ini bernama PES ya Allah kalau kalian pencinta PES mungkin tahu banget game ini sob sekitar 2020 kalau nggak salah ini game ini berganti nama menjadi e-football dan berbasis online ya waktu PES dulu itu kalau nggak salah nggak online sih ya udah PSBB juga sempat saya review juga kemarin ya PSBB kemudian ini 11 kemarin juga saya sempat membagikan pada sobat sekalian ya untuk yang belum download nanti bisa download di deskripsi video FTS tentunya sudah terus saya upgrade untuk ke FTS sob Koki Masida Skirido, Ragnar, Orat, Mangun oke bapak pertama Brazil unggul 1-0 nanti insya Allah di GPK juga bisa unggul 1-0 tapi ya kita realistis tapi ya cukup hmm gimana lah nanti kita lihat saja di pertandingan di tanggal 10 November atau 15 November nanti di gelora pengkaran Indonesia versus Jepang kemudian lawan Arab Saudi juga sob oke Witan, Umpan, Suti lah Suti untuk sobat yang ingin request game-game sepak bola lainnya bisa kalian komen di bawah sob nanti insya Allah saya akan membagikan atau mereview untuk sobat sekalian Gamer Selino, Rafael Strike, Umpan, alah masih bisa dihalau oleh barisan pertahanan untuk timnas Jepang Kupu, Ivar Jeng, Rafael Witan, alah Sandy Walsh Tom Hai Selino, oke Strike, shooting, alah Witan, 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 alah masih memang di atas gawang ya Oke, copy Masjida Oke, Tom Hai Ragnar Tom Hai Tom Hai lagi sob Marcelino, alah bisa dihalau Ivar Jener Untuk permainan ya cukup menarik sih untuk game e-football di 2025 ini sob Oke, Rafael Strike Hai, ini untuk pertama kalinya kali ya timnas Indonesia masuk di dalam game berdesain si sepi Konami Biasanya kan kita main untuk timnas Indonesia itu modifikasi dari konten-konten kreator ini resmi dari pihak Konami Mungkin menjadi Pertama kalinya kali ya Indonesia masuk di dalam game garapan dari Konami Begitu juga dengan versi Bandung ya yang masuk di dalam game e-football 2025 ini sob Oke, Strike, Hitan Sulaiman Oke, umpan crossing alah masih di atas sob Oke, jadi demikian video yang dapat saya bagikan dalam kesempatan kali ini dan jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel Lintus Berkembang dan terima kasih Terima kasih